Ini dia si Arnold. Dia jalan-jalan di kebun binatang hari ini. Hei, bodoh! Berhenti bertikas seolah kau rajanya hewan buas! Hormati dia, Arnold. Leluhurmu itu sama dengan simpanse. Kita jadi beda dari mereka 7 juta tahun yang lalu. Menjalani hidup dalam hutan dan dataran terbuka sekaligus membantu kita mampu berjalan dengan dua kaki dan berpostur tegak. Akhirnya ini membebaskan tangan kita untuk memakai alat. Dan aktivitas berguna lainnya seperti menjinakan api. Memasak makanan membantu pencernaan jadi lebih baik dan lebih cepat yang bersama beberapa hal lain menjadikan otak kita lebih besar dan lebih cerdas. Ya, Arnie. Aku tahu ini sudah dipercaya. Tapi gerakan evolusi masih berlangsung. Misalnya, karena mulai masak makanan sebelum dimakan, rahang kita menyusut dan gigi bungsu berhenti tumbuh pada 20% umat manusia. Selain itu, bersamaan dengan peningkatan makanan berkualitas, tinggi rata-rata manusia meningkat 10 cm. Tapi, bobotnya juga naik. Namun, bagi manusia modern, bukan perubahan tubuh yang sangat penting, tapi teknologi. Itu memungkinkan kita bergerak sambil duduk, terbang, bahkan mengambil bir dingin tanpa beranjak dari kursi nyaman kita. Apa berikutnya? Wow, lihat! Tampaknya ilmuwan menciptakan komputer super yang bisa meramalkan masa depan. Dan dia punya pesan untuk kita. Ayo kita dengarkan. Selama 100 tahun terakhir, jumlah manusia di bumi menjadi 4 kali lipat. Di saat bersamaan, manusia menghancurkan 80% fauna hewan. Dan polusi lingkungan menyebabkan perubahan iklim yang tidak bisa diperbaiki. Karena itu di masa depan, karena pemanasan global, tubuh kita akan mulur, kulit akan jadi gelap, dan telinga akan membesar untuk membantu menghilangkan panas. Wow, Arnold! Kau akan sangat mirip dengan tetanggamu, Henry! Tapi faktanya, selama 150 ribu tahun terakhir, otak manusia menyusut 200 gram dan terus menyusut. Hidup yang lebih nyaman berujung pada ketidakaktifan dan kemerosotan. Manusia bisa kehilangan intelijensi selamanya. Hey, Arnie! Kau yakin boleh mengambil foto di sini? Arnold, aku punya kabar buruk. Seluruh pemerintahan di dunia telah digulingkan. Dan kini mereka semua dipimpin oleh detektor. Ya, di satu sisi itu bagus. Tak akan ada yang meninggalkan negaranya lagi. Dan semua akan bekerja untuk kesejahteraan dan kejayaan negaranya di dunia. Tapi di sisi lain, di bawah rezim seperti itu, kebanyakan orang tidak akan tinggal di rumah atau di kompleks perumahan. Tapi di penjara. Karena hukum di negara itu akan sangat ketat dan bahkan terkadang sangat aneh. Kau bisa lupakan soal keuntungan peradaban. Lagi pula, hubungan ekonomi dengan asing sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan kini tiap negara akan bekerja untuk dirinya sendiri. Tapi itu berarti, jika sebelumnya tidak ada industri berat di negaramu, seperti pembuatan kendaraan contohnya, kini kau tidak akan bisa mendapatkan mobil baru. Dan yang bisa kau harapkan, hanyalah sepeda jelek itu saja. Dan aku tidak bilang bahwa semua media sosial akan menghilang. Tapi, kini kau hanya bisa berbincang secara pribadi dengan teman jauh di dalam hutan. Juga dengan radio yang disebel dengan sangat keras. Dan sekarang, bahkan jika ingin potong rambut, gaya rambutmu itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Dan hanya ada sedikit gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Tapi yang lebih menakutkan adalah, kini semua negara saling curiga. Mereka bisa menjadi potensi ancaman. Jadi, sekarang hampir semua sumber daya diinvestasikan untuk pengembangan militer. Dan sayangnya suatu hari nanti, seseorang akan lepas kendali dan menekan tombol merah itu. Arnold, kau menyelamatkan dunia! Siapa sangka buta warna abu akan menyelamatkan planet ini? Dan di sini cukup menyeramkan. Hei, siapa yang matikan lampu? Arnold, sebaiknya jangan menyentuh apapun. Apa yang terjadi? Arnold, lari! Astaga, sepertinya kita sekarang ada di abad ke-13. Dan kita di sini selama zaman Inquisisi suci. Perjalanan yang luar biasa. Misi utama Inquisisi adalah memerangi para bidat. Hei, apa salah Arnold? Uh, aku mengerti sekarang. Mereka itu mengira ponselmu sebagai senjata ilmu hitam. Inquisisi tidak sejalan dengan kemajuan teknologi. Ketika Galileo membuktikan bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, itu sepenuhnya bertentangan dengan pandangan katolik. Arnold, kau kurang beruntung. Di masa itu, semua gadis berambut merah dicurigai punya hubungan dengan iblis. Tenanglah. Awalnya mereka hanya akan menanyaimu. Sekarang duduk dan tenanglah. Kursi-kursi di sini terbuat dari besi khusus sehingga bisa dipanaskan. Pengakuan biasanya diperoleh melalui penyiksaan. Kau harus lepaskan kesesatanmu, Arnold. Selama masa Inquisisi, banyak ritual kafir disalahartikan sebagai ilmu hitam. Mereka mencoba untuk mengubah orang kafir menjadi katolik. Ayo, Arnold. Peluklah agama katolik dan kau akan bebas. Memang benar bahwa Inquisisi terkadang membebaskan mereka yang benar-benar bertobat. Omong kosong, apalagi sekarang. Sepertinya seseorang melaporkanmu. Orang sering menuduh orang lain sesat untuk menyingkirkan mereka. Entah apa kau mampu menanggung lebih banyak siksaan ini, Arnold. Temui ini, sepatu bot Spanyol, lalu garpu bidat, dan kursi piramid Judas. Arnold, aku sangat menyarankanmu untuk mengakui semuanya. Oke, dengan tanda tangan, kau mengakui bahwa kau adalah ahli nujum, tukang sihir, dan gnome. Hal positifnya adalah siksaan sudah berakhir, dan Inquisisi kenyataannya tidak mengeksekusi orang. Setelah kau mengaku pelaku divonis di pengadilan negara. Tenang, Arnie. Tidak ada yang akan membakarmu. Menurut hukum, mereka hanya akan memenggal kepalamu. Wow, sepertinya semua orang takut dengan kemampuanmu mengeluarkan api dari tanganmu. Sepertinya itu sihir yang kuat. Pada konferensi ini, Elon Musk akan mendemonstrasikan proses pemasangan mikrochip canggih ke otak monyet-monyet kecil yang lucu ini. Dan di masa depan, ke otak manusia. Arnold, berhenti menggoda primata itu dengan kuncimu. Benar kan? Bagus. Ya, kau sudah diperingatkan, kawan. Aku tidak mengerti bagaimana Elon bisa mengundang orang bodoh seperti itu ke konferensinya. Dari sudut pandang ilmiah, Neuralink adalah alat yang sangat sederhana. Berisi satu set elektroda yang menghantarkan impuls listrik dari neuron di otak ke komputer. Tapi dari sudut pandang teknis, itu adalah perangkat yang sangat kompleks. Bayangkan otak adalah bola besar berisi kabel yang sangat kusut. Dan kau harus hubungkan dengan sangat hati-hati tanpa merusak apapun. Arnold, lari! Waktunya membayar parkir atau mobil Derek akan membawa mobilmu. Kita harus ambil kuncinya dari simpanse ini, sesegera mungkin. Dengan biaya parkir seperti ini, kau harus hidup dengan makan ramen instan hingga akhir bulan. Pakailah baju monyet. Dengan begini kemungkinannya akan lebih bagus. Percayalah, aku tahu baunya seperti daki, tapi hanya selama lima menit. Sekali lagi, Arnold. Kau pasti bisa. Hei, Bung. Kau mau bawa Arnold kemana? Hanya aku yang boleh bereksperimen padanya. Ilan, tolong jangan kasar pada Arnold. Tapi sungguh, aku bicara dengan siapa? Aku hanya suara di dalam kepala si bodoh ini. Ukuran dari otak Arnold hampir sama dengan primata itu. Dan chip versi ini akan sangat cocok padanya. Berkat Neuralink dan Wi-Fi, kini Arnold bisa berkomunikasi dengan pemilik lain dari alat ini lewat kekuatan pikiran. Dia juga mendapat manfaat dari peningkatan kecepatan interaksi dengan internet yang luar biasa. Arnold, ayo, konsentrasi. Kau pasti bisa unduh bahasa isyarat monyet dari internet. Aku tidak pernah ragu kau akan berhasil, Arnold. Tapi aku tidak mengira kau akan melakukannya seharian penuh. Kupikir kau begitu bodoh hingga chip Neuralink pun tidak bisa untuk membantumu. Tapi kau hanya lupa menyalakannya. Dasar bodoh. Jangan khawatir, Arnold. Mereka akan melepaskanmu jika kamu menjawab dengan benar. Jadi, coba tebak gambar apa ini? Salah! Dan yang satu ini? Bukan! Ayo, fokuslah, kawan. Eksperimen semacam ini dilakukan pada tahun 1950-an di Amerika Serikat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan paranormal pada tentara. Untuk mendapatkan keunggulan dalam perang dingin. Subjek uji coba diberi LSD. Karena LSD secara signifikan meningkatkan aktivitas koneksi sarap. Hei, Arnold. Ayo, coba tenangkan dirimu. Bahkan sekor tikus pun bisa belajar lebih cepat dari itu. Iya, benar. Ini bukan tikus biasa. Dia memiliki chip di otaknya. Para ilmuwan membuktikan kemungkinan mentransmisikan impuls syarap dari jarak jauh pada tahun 2013. Tikus-tikus itu berada di kota yang berbeda. Tapi mereka bertindak bersama berkat elektroda yang ditanamkan di otak mereka dan juga internet. Sepertinya Elon Musk akan mencoba semua cara yang berbeda untuk mengembangkan telepatimu secara bersamaan. Arnold, berhenti! Kamu ini belum menguasai keterampilan barumu, sobat. Membaca pikiran memiliki banyak manfaat. Sekarang, orang tidak bisa menyembuhikan apapun darimu. Tapi aku harus memperingatkanmu. Kamu tidak akan menyukai semua yang mereka pikirkan. Kelebihan dalam suatu hubungan, kamu bisa langsung mengetahui apakah pasanganmu benar-benar mencintaimu atau tidak. Bahkan, kamu juga bisa memahami bahasa hewan. Dan kamu akan menemukan pasangan yang sempurna. Tapi, bagaimana jika semua orang bisa saling membaca pikiran? Dunia yang ideal tanpa kebohongan atau kepalsuan? Atau mungkin tidak? Hei, Pak. Jangan tersinggung jika menurutnya hidungmu itu penuh dengan jerawat. Astaga, ini adalah suatu bencana. Jangan, Arnie. Hentikan. Jangan coba-coba berani memikirkan itu. Memutuskan untuk bermain di taman, ya. Sepertinya burrito itu tidak sesuai untukmu. Cepat, cari minuman. Arnold, tunggu. Entah apa yang ada di tenda sihir itu, kan? Ya, karena kau berhasil menyelesaikan masalah makanan Meksikomu. Ayo, bersenang-senang. Antrian yang sangat panjang. Sepertinya kau harus sedikit menunggu. Atau... Arnold, itu bukan hal yang baik. Sepertinya nenek kecil lucu itu butuh bantuanmu. Arnold, awas! Kau tahu, Arnold? Aku putuskan untuk ke kamar mayat dan mengucapkan perpisahan padamu. Dan astaga, kau masih hidup? Tidak, kau telah dibangkitkan. Sepertinya ramuan yang kau minum tadi itu berhasil. Sekarang kau abadi. Kau ucapkan selamat, Arnold. Sekarang kau akan jadi organisme yang hidup paling lama di bumi ini. Kini tubuhmu beregenerasi. Dan ungkapan penuaan sel. Kini hanya jadi lelucon untukmu. Jadi, bagaimana kau akan memanfaatkan keabadianmu? Aku paham kau akan menyeberang jalan saat lampu merah. Melecehkan gadis manapun. Kau juga akan memenangkan kontes mirip Kenny McCormick. Itu konyol sekali. Kau punya usia yang tidak terbatas. Dan kau habiskan untuk itu... Arnold, kau bisa mempelajari apapun di dunia. Mempelajari ilmu bela diri apapun. Dan bahkan menjelajah dan menjajah galaksi baru. Arnold, bagaimana kalau kau berhenti menyianyikan waktumu? Oke. Jadi mungkin selama 200 tahun kau akan menyaksikan semua serial Netflix. Sepertinya kau jadi sedikit bosan. Ditambah rumahmu mulai membusuk. Dan kau masih tetap muda. Salah satu kekurangan dari keabadian adalah kau harus ditinggal oleh semua yang kau sayang. Ditambah, dunia di sekitarmu berubah dengan cepat. Tapi kau akan tertinggal dalam prosesnya. Dan di masyarakat, kau akan merasa berlebihan. Segala hal yang sebelumnya penting bagimu perlahan akan menghilang. Seiring waktu, segalanya tidak akan menyenangkan atau mengejutkanmu. Karena kau sudah melihat semuanya. Kau akan jadi sangat tertekan. Tidak. Maaf kawan, tapi itu percuma. Hentikan Arnold. Kau tahu dirimu itu abadi. Arnold, ayo kita tonton acaranya. Arnold. Oh oke, aku tidak akan mengganggumu. Agaknya bahkan suhu normal matahari. Tidak cukup untuk memanggang pangletik gargle bangers mereka yang terkenal itu. Ah, sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi. Terutama pengobatan. Atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repose. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok. Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh. Tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang. Akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu. Dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Uh, kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Oh, tunggu. Aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium, oksida, tembaga, merkuri, oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ. Tunggu, tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet! Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Ah, itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga, dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat, dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold, tinggalkan teslanya di sini. Dan sekarang, pesta pun berlanjut. Uh-oh. Apa kau benar-benar kehilangan pekerjaan sebagai kurir pizza? Sekarang, bayangkan jika kau punya dua kepala. Kau akan jauh lebih populer. Hidupmu akan jauh lebih menarik. Kau akan lebih cerdas. Dan akhirnya bisa belajar cara naik sepeda yang normal. Lihat, ini pria yang ada di pelang itu. Dia adalah si pemandu sirkus. Astaga, apakah singa itu baru saja menelan pria berkepala dual? Ternyata tidak. Sepertinya kepalanya baik-baik saja. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa pertunjukan besar musim ini akan dibatalkan? Hei, sepertinya si manajer melihatmu, dan ingin kau ikut serta. Tapi, hanya jika kau setuju, dua kepala ini dijahit ke tubuhmu. Bukankah itu yang selalu kau impikan, Arnold? Ya, karena kau setuju, ku rasa kau harus cari tahu lebih banyak soal operasi ini. Transplantasi kepala pertama yang sukses dilakukan oleh Charles Guthrie pada 1908. Tapi dia melakukannya pada anjing. Salah satu kepala dijahit pada leher seekor anjing secara terbalik. Pada 1950-an, Demikov berhasil menempelkan kepala kedua yang berfungsi. Dia transplantasikan 20 kepala dengan tubuh depan anjing. Lalu kepala satu anjing ditransplantasikan pada tubuh yang lain. Lalu ada seekor monyet yang setelah proses transplantasi coba menggigit salah satu dokter. Pada tahun 2013, Sergio Canavero mengumumkan rencana transplantasi kepala manusia. Perkiraan biayanya adalah 12,8 juta dolar. Pada tahun 2017, dibawa ke pemimpinannya, kepala manusia yang sudah meninggal ditransplantasi pada sesosok jasad. Sebenarnya itu cocok untukmu, Arnold. Sekarang saatnya melatih peranmu. Semoga kau tidak mengacaukan dan mempermalukan kepala-kepala ini. Kau harus bermain juggle sambil mengendari sepeda roda satu di atas papan melewati lingkaran berapi. Ya, mereka sepertinya tidak suka kau bertindak bodoh, Arnie. Cobalah untuk tidak mengganggu para profesional yang mengatur tubuhmu. Di sini kau hanya diminta untuk tidak merusak penampilan. Acara pembukaan besar seluruh mata tertuju ke arahmu, Arnold. Hari ini kau bagian utama pertunjukan ini. Semoga berhasil, kawan. Kau hebat. Hanya tinggal sedikit lagi dan... Apakah itu tak gaya di sana? Dia datang untuk melihatmu? Tidak, tidak. Jangan teralihkan. Jangan sekarang, Arnold. Dasar bodoh. Dengan coba menjadi gentleman, kau justru mempermalukan diri sendiri dan trul bersaudara. Itu kegagalan terbesar yang pernah dialami oleh sirkus ini. Hei, jangan makan di supermarket. Sayuran itu adalah GMO, artinya organisme rekayasa genetika. Tomat ini mengandung gen ulat sutra. Dan mentimu normalmu ini punya kemiripan 40% dengan manusia dari sudut pandang genetik. Tapi jangan takut. GMO tidak menakutkan. Dan aku tahu cara membuktikannya kepadamu. Ayo merekayasa genetika dirimu, Arnold. Adalah ilegal untuk melakukan eksperimen itu kepada manusia. Namun pada 2018, dua bayi hasil rekayasa genetika lahir di Cina. Mereka diprogram untuk kebal terhadap HIV. Sekarang kita berada di laboratorium rahasia Pentagon. Mereka terutama memproduksi tentara transgenik. CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan DNA satu organisme ditanamkan ke DNA organisme lain. Seekor ikan biasa ditanamkan dengan gen dari ubur-ubur bioluminensens. Sekarang ini jadi ikan glowfish. Sayuran dimodifikasi untuk bisa disimpan lebih lama dan rasa lebih enak. Kau ingin menjadi lebih tinggi? Kita bisa menggunakan gen Michael Jordan. Dan kami akan menghapus gen berkeringatmu sehingga kau tidak akan bau lagi. Dan inilah Arnold versi 2.0. Kehidupan baru telah dimulai. Tanpa keringat, orang akhirnya mau duduk di sebelahmu di bis. Dan nenek tetanggamu akan berhenti memanggilmu si jomblo cebol berambut merah. Dan memanggilmu si jomblo berambut merah. Ya, rekayasa genetika belumlah sempurna. Tapi ini masa depan. Aplikasi desain bayi GMO akan segera hadir. Dan akan mungkin untuk menghapus gen kekejaman dari penjahat. Ini adalah tahap baru evolusi. Mimpi indah Arnold 2.0. Hei, apa yang terjadi? Arnold, kau mencuri semua jarum suntik dari lab itu? Apa? Kau ingin menyuntikkan diri dengan gen strawberry agar kau bisa harum? Dan gen corgi untuk bokong sempurna? Jangan lakukan ini Arnold. Hentikan! Uh, astaga. Apa yang telah kita lakukan? Ternyata aku salah. Rekayasa genetika berbahaya tidak hanya untuk organisme, tapi juga untuk seluruh kota. Terima kasih telah menonton! Arnold, aku tahu kau sedikit lelah dengan semua eksperimen kami. Bagaimana kalau waktu bahagia untukmu? Kami bisa mengaturnya. Ini ambil rempot ini. Seperti yang kau lihat, di sini ada tiga tombol. Tekan yang pertama. Kau baru saja melakukan perjalanan waktu ketiga miliar tahun yang lalu. Hanya ada uni seluler organisme hidup selama era ini. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penghinaan. Jadi Arnold, apa kau bahagia sekarang? Setelah dipikir-pikir, jujur saja. Aku mengkhawatirkan umat manusia jika kau tiba-tiba harus jadi bapak pendiri. Ah, bagaimana bisa jadi perubahan? Bumi, 2020. Kau sekarang adalah manusia paling bahagia yang masih hidup. Hanya kau manusia yang masih hidup. Semua orang di planet ini hancur saat eksperimen materi gelap jadi kacau. Apa rencanamu, Arnold? Hei, kau mau ke mana? Aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan. Dengan tidak ada orang yang bekerja di pembangkit listrik, tidak ada lagi listrik. Dan itu berarti tidak ada pemanas, tidak ada lemar es, dan tidak ada air bersih. Mungkin kau harus mencari beberapa tip bertahan hidup di internet. Oh, tunggu. Tidak ada lagi internet di sini. Kau perlu memikirkan cara bertahan hidupmu sendiri. Air. Air kemasan memiliki umur simpan sekitar dua tahun. Dan kau dapat mensterilkan air sungai dengan alkohol yang kuat. Bagaimana dengan makanan? Satu-satunya produk makanan dengan masa simpan tidak terbatas adalah beras, susu kering, dan madu. Dan sejujurnya, sepertinya tidak mungkin kau bisa menguasai seni berburu. Untuk mendiversifikasikan dietmu, kau harus pindah ke Meksiko. Di sana lebih hangat dan kau bisa bertani. Kau juga perlu mengolah keterampilan medis agar tidak mati saat pertama kali kau memotong dirimu sendiri. Dan bahkan setelah bertahan dari semua masalah hidup dasar ini, kau harus mencoba tidak kehilangan akal sehat karena kesepian yang absolut dan terus-menerus. Wah, sepertinya kau berhasil, Arnold, sendirian. Dan semua itu tanpa orang yang memproduksi bahan makanan, membangun rumah, mengelola fasilitas pengolahan air, sensor monitor di pembangkit listrik tenaga nuklir, dan ruang stasiun kendali. Itu bukan masa depan cerah yang dipikirkan semua orang. Benar sekali. Pada tahun 2050, bumi mengalami pemanasan global. Populasinya bertambah hingga lebih dari 10 miliar orang. Kelebihan populasi ini menyebabkan kekurangan air bersih. Bisa kau bayangkan, planet ini berada di tepi kehancuran, dan mereka memperebutkan Pepsi. Baik, kembali ke misi kita. Pada tahun 2050, semua orang punya implan Cybernatica. Dan karena drone musuh bisa mendeteksi implan itu pada jarak 10 km. Kau, Arnold, adalah orang paling tidak terdeteksi dan tidak terkalahkan di tahun 2050. Kau lah yang akan membantu mengubah arah peperangan. Jadi, Arnold, musuh sudah terlihat berada di utara. Tapi jalannya terhalang oleh senjata elektromagnetik. Alih-alih proyek KIL, mereka menembakkan impuls listrik. Dan kecepatan impulsnya mencapai 7.000 km per jam. Kita harus cari tempat berlindung. Cepat, turun ke terowongan Subway. Kau berhasil menghindari senjata itu, Arnold. Tapi kini ada masalah lain. Pemindai mendeteksi adanya drone. Dan jangan cemas, Arnold. Ingat, semua drone ini tidak akan menyadari keberadaanmu. Kau hanya perlu segera melewati mereka dan matikan dayanya. Bagus, Arnold. Masa depan jelas belum siap untuk orang sepertimu. Lanjutkan, kawan. Kau hampir sampai. Waktunya untuk kepermukaan. Arnold, ada banyak musuh di sekitar. Masuklah ke dalam baju pelindung. Dengan itu, kau bisa menjadi prajurit super dan berpergian jauh tanpa merasa lelah. Dan semua aktivitas fisik menjadi 20 kali lebih mudah dibanding sebelumnya. Kini kau tidak terhentikan, Arnold. Kini kau hanya perlu menguasai pengendalinya. Arnold, tidak! Kau baru saja menghudu dirimu di masa depan. Oke, baiklah. Tak ada waktu untuk berduka. Musuhmu datang. Kau punya pelontar api. Gunakan! Oh, yeah. Tidak ada yang mengira bahwa ini suatu hari akan terjadi di Hollywood. Arnold, awas! Ada roket! Inilah Arnold. Dia bercita-cita hidup panjang dan bahagia di masa depan. Dan apa yang ingin dia tawarkan untuk generasi mendatang. Baiklah, Arnie. Sebenarnya tidak masalah untuk hidup dalam waktu yang lama. Penelitian terbaru menjanjikan bahwa obat untuk menghambat penuaan hampir didapatkan. Ya, kita lanjutkan saja permainannya dan menghentikan penuaanmu sekarang juga. Apakah kau siap untuk hidup seribu tahun? Beri sedikit suntikan dulu. Jadi, mari bicarakan dulu tentang apa yang akan kau tawarkan pada orang-orang dengan hidup seribu tahun ini. Tidak ada, kecuali mungkin 230 kg berat kulit yang terus tumbuh dari tubuhmu. Dan pada akhirnya bisa menutupi satu setengah lapangan sepak bola. Kemudian semua rambutmu akan tumbuh. Yang panjangnya akan sama dengan tinggi 10 patung Liberty. Ini mungkin hal terbaik yang bisa kau tawarkan. Tapi jangan khawatir, ada manfaat lain. Selama 100 tahun terakhir, rata-rata tinggi badan orang naik 8 cm. Yang sudah banyak menjelaskan oleh kemajuan medis. Jadi bagaimana jika kau terus tumbuh sepanjang hidup? Di akhir percobaan, tinggimu bisa mencapai 80 meter. Nah, sekarang kau benar-benar menjadi makhluk yang sangat menggelikan. Tapi tidak, bahkan untuk muarni itu berlebihan. Sebagian besar masalah umur panjang terletak pada ketidakmampuan organ karena beban operasi selama lebih dari 100 hingga 200 tahun. Pada akhirnya, sendimu akan mulai rusak karena berat dan tekanannya sendiri. Untungnya, organ robotik akan muncul menggantikan yang rusak. Iya, itu lebih baik. Tapi apa mungkin mengganti semua jenis bagian tubuh? Sayangnya tidak. Otak ada batasnya, pastinya. Ingatan Arnold mampu menampung 2,5 petabyte informasi. Ini setara dengan konten foto di Facebook. Ditambah 20 juta kotak arsid tumpukan penuh dokumen. Ini mungkin tampaknya angka yang sangat besar. Tapi pada akhirnya, dalam 300 tahun, ingatanmu akan penuh. Karena Arnie akan menjadi orang tertua di planet ini. Dia akan menjadi terkenal, tapi dia tidak bisa menggabungkan dua kata karena ingatannya sudah penuh. Jadi, tubuhmu tidak dirancang untuk hidup selama itu, Arnie. Tahukah kau hal terbaik yang bisa kau lakukan untuk orang-orang? Matikan dirimu sendiri.